Halo Sobat Enjoy Channel, ada 4 berita hari ini terkait Prabowo Subianto. Pertama, Jokowi minta Prabowo kembangkan alutsista yang serba digital. Kemudian yang kedua, mau rombak direksi Asabri, Erik Thohir koordinasi dengan Prabowo Subianto. Kemudian yang ketiga, didampingi Luhut Prabowo Jokowi Tinjau Kapal Selam Alugoro 405 di PT. Pal. Kemudian berita yang keempat, duet Prabowo Terenggono dianggap saling sinergi dan dibutuhkan kabinet. Namun sebelum lanjut, silakan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Berita pertama, Jokowi minta Prabowo kembangkan alutsista yang serba digital. Saya ambil dari deteknews.com Presiden Jokowi kembali bicara mengenai perkembangan teknologi militer. Jokowi meminta pengembangan alutsista lebih menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Saya minta pengembangan alutsista kita mampu menyerap dan adopsi pengembangan militer terkini, serba digital. Ini memerlukan lompatan, tetapi saya yakin dengan BUMN kita berpartner dengan perusahaan luar yang sudah memiliki reputasi ini. Ujar Jokowi saat rapat terbatas di PT Pal Surabaya, Jawa Timur pada hari Senin 27 Januari 2020. Rapat dihadiri sejumlah menteri antara lain Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Lut Bismar Panjaitan Menko Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD Menko PMK, Muhajir Effendi Kepala Stab Kepresidenan, Muldoko Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto Menteri Luar Negeri, Repno Marsudi Dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Hadir pula Menko Minfo, Joni G. Plate Menteri BUMN, Erik Thohir Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertana Nasional, Sufyan A. Jalil Sekretaris Kabinet, Pramono Anung Banglima TNI Marsekal, Hadi Cahyanto Hingga Kapolri, Jenderal Idam Aziz Jokowi meminta jajarannya untuk mengantisipasi perkembangan teknologi Dalam beberapa puluh tahun ke depan Menurut dia, perkembangan sistem senjata ke depan akan lebih otonom Saya kira akan lebih cepat mengadopsi perkembangan teknologi militer terkini Dan kita betul-betul harus mampu mengatasi lompatan teknologi militer Dalam jangka waktu 20, 30, 50 tahun ke depan Dan mampu memahami menguasai teknologi otomatisasi Teknologi sensor yang mengarah pada Penginderaan jarak jauh serta teknologi IT seperti 5G Komputasi kuantum yang mengarah pada perkembangan sistem senjata Yang otonom serta pertahanan cyber Ujar Jokowi Kemudian berita yang kedua Mau rombak direksi ASABRI Erik Thohir koordinasi dengan Prabowo Subianto Saya ambil dari detik.com Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN akan merombak pengurus PT ASABRI persero Bukan karena adanya penurunan investasi perseroan Perubahan dilakukan untuk penyegaran di ASABRI ASABRI gak ada masalah ASABRI pembayarannya oke Apakah ada pergantian manajemen? Ada, refreshing Kata staff khusus Menteri BUMN Arya Sinulinga di kantornya Jakarta Pusat pada hari Kamis 23 Januari 2020 Arya mengatakan Menteri BUMN Erik Thohir berkoordinasi Dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Untuk menunjuk orang di jajaran pengurus ASABRI Kita semua koordinasikan ke Pak Prabowo terangnya Arya menjelaskan jajaran direksi ASABRI Kemungkinan akan diisi oleh kalangan profesional Yang memang mengerti di sektor keuangan Kita koordinasi ke Pak Prabowo Ada kemungkinan juga untuk menempatkan profesional disana Saat ditanya kapan perombakan berlangsung Arya mengatakan Dan masih menunggu arahan Pak Prabowo Belum tahu Nanti tunggu arahan Pak Prabowo Jawabnya dengan singkat Kemudian berita yang ketiga Didampingi Luhut Prabowo Jokowi tinjau kapal selam Alugoro 405 di PT PAL Saya ambil dari detik.com Presiden Jokowi meninjau kapal selam Alugoro 405 di PT PAL Jokowi dirampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto Jokowi bersama rombongan tiba di kawasan PT PAL Indonesia pada hari Senin 27 Januari 2020 Sekitar pukul 10.30 WIB Setibanya di lokasi Jokowi langsung mendapatkan penjelasan Mengenai kapal selam Alugoro 405 Dia juga sempat berbincang berdua dengan Prabowo Jokowi dan rombongan kemudian berjalan menuju kapal selam Mereka sempat memasuki kapal selam tersebut Untuk diketahui kapal selam Alugoro merupakan Kapal selam ketiga dari patch pertama hasil kerjasama Pembangunan kapal selam antara PT PAL Indonesia Persero Dan Daewo Sea Building and Marine Engineering DSMA Hal ini menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara Yang mampu membangun kapal selam Kemudian berita yang keempat Duet Prabowo-Trenggono dianggap saling sinergi dan dibutuhkan kabinet Saya ambil dari liputan 6.com Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan wakilnya Sakti Wahyu Trenggono Dikenal dari latar belakang yang berbeda Namun memasuki 100 hari bekerja di kabinet Keduanya saling bersinergi Sesungguhnya apa yang dilakukan keduanya bersinergi Kata pengamat militer dan intelijen Susaning Tias Kartopati Pada hari Minggu 26 Januari 2020 Dia menegaskan keduanya saling melengkapi Dan bisa melihat keduanya memainkan Peran yang berbeda-beda dan saling mengisi Karena kata Susaning Tias diharapkan ke depan Keduanya bisa meneruskan program kekuatan pokok minimum Atau lebih minimum essential force atau MEF 2020-2024 Sesuai tahapan Terlebih Prabowo sudah mengunjungi Turki serta China Bisa memanfaatkannya Kedua negara dinilai cukup proporsional Di dalam mewujudkan network centric warfare Sebagaimana yang telah dicanangkan Panglima TNI selama ini Ungkap Susaning Tias Menurut dia Jika MEF diintegrasikan ke dalam network centric warfare Maka sistem pertahanan negara yang jauh lebih efektif dan efesien Di sisi lain perkembangan teknologi militer Seiring dengan revolusi industri 4.0 menuntut Kemenhan dan Mabes TNI Untuk lebih berinovasi Menciptakan taktik peperangan Dan strategi tempur yang lebih baik Dan sesuai dengan alusista yang dimiliki Karena itu Pak Prabowo dan Trenggono sangat dibutuhkan Keduanya saling mengisi Disamping sebagai wujud Dari rekonsiliasi nasional Kata Susaning Tias Kertopati Nah itulah teman-teman berita Prabowo Subianto terbaru hari ini Bagaimana menurut pendapat teman-teman? Silahkan tulis komentar di bawah ini Karena kami hanya mengabarkan Dan teman-teman yang bisa menilainya Sekali lagi support channel ini Dengan tekan tombol like, subscribe, share, dan komen Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses selamat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!